Putri Iman dari Kerajaan Jordanian Merupakan anak kedua dari Kerajaan Jordanian, Hidu Raja Abduladual dan Ratu Rania. Putri yang pernah menangkap Iman binti Abdullah akhir pada tanggal 27 September 1996 di Amman. Memiliki dua saudara laki-laki hidup rangkaan halusen dan menyerah hasil. Serta Putri Salma adalah saudara perempuannya. Hubungan antara Putri Iman dengan saudara saudaranya sangat dekat. Mereka sering berkumpul dan tampil di acara-acara kerajaan maupun acara amal. Putri Iman menempuh pendidikan untuk sekolah tingkat pendengarnya di Akademi Internasional Ahmad dan lulus tahun 2014. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Georgetown di Washington DC. Kemudian pada tahun 2018 ia pindah ke sekolah di St. Parsons di New York. Putri Iman mendapat gelar sarjana administrasi bisnis dalam desain dan manajemen strategis. Putri Iman sangat menyukai bidang olahraga, salah satunya adalah berkuda. Bahkan ia pernah ikut kompetisi di kejuangan Timur Tengah dan berhasil memenangkan peringkat kedua. Meski Putri Iman adalah anak dari kerajaan Abdullah, namun ia tidak mempunyai hak atas tahta kerajaan dan garis suksesi Yordania. Karena peraturan pengadilan khas main bahwa hanya anak kerajaan laki yang bisa meneruskan tahta kerajaan yaitu rangeran Hussein. Pada bulan Juli 2022, pihak kerajaan Yordania menyatakan bahwa Putri Iman telah bertunangan dengan seorang laki-laki yang bernama Jamel Alexander Termiodis yang ditahami dengan sebuah potret keduanya. Tanpa adik cinta tunangan dicara Putri Iman sangat berlilau, mereka telah berpacaran selama tiga tahun. Jamel Alexander lahir pada akhir-akhir 1924 di Karakas Venezuela. Ia adalah putra sulit, adik perempuannya bernama Asia dan adik laki-laki yang pertama, Alexander Ross. Jamel berasal dari keluarga Yunani, ayahnya adalah Alexander Ross dan ibunya bernama Corina Hernandez. Setelah lulus tahta pendidikannya, kini Jamel menjadi putra pengelolas di sebuah pusat modal Ventura New York. Pada Maret 2023, Putri Iman dan suami Jamel menikah di istana Beth al-Udon, ketiaman keluarga kerajaan di Dawug, Ahmad. Di hari yang indah itu, Putri Iman mengenakan gaun pengantin putih yang indah dari Dion. Dengan lengan panjang berendah dan leher gaya Victoria, ia memadukannya dengan kerudung bersulam dan tiara bergan. caumet dan dari koleksi neneknya Putri Muna. Sebelumnya, Putri Iman binti al-Hussein adalah anggota ketiga dari keluarga Hasmaid yang dinamai Iman setelah Putri Iman binti Abdullah II dan Putri Iman binti al-Hussein bin Talal. Pada bulan Agustus 2024 yang lalu, ia menyambut kelahiran keponakan yaitu anak dari pangeran Hussein dan Putri Kaswa yang dinamai sama dengan dirinya Putri Iman binti Hussein. Iman dalam bahasa Arab mempunyai makna keyakinan atau kepercayaan. Pada tangan 27 September yang lalu, Putri Iman merayakan ulang tahun yang ke-27. Terima kasih telah menonton!